Mengunjungi kafe bukan hanya untuk menikmati makanan, tapi juga menikmati suasananya di kafe itu. Betul, nah ini di Bandung, Jawa Barat, jadi ada kafe yang bertema karakter film dan anime. Bagi sebagian pengunjung, suasananya tuh cocok untuk bernostalgia. Nah seperti apa ya kafe-kafe unik ini? Berikut debutannya dalam segmen Sudut Kota. Penggemar film-film studio Ghibli bisa gemas dengan dekorasi dan pernak-pernik di salah satu kafe di Jalan Ciumboleit, Bandung ini. Saat masuk, pengunjung disuguhi detail khas Ghibli seperti Totoro, Spirited Away, dan Kiki's Delivery Service. Setiap sudut di kafe ini dipenuhi elemen-elemen yang berhubungan dengan studio Ghibli. Bahkan ada sudut spesial untuk pengunjung berfoto di depan cermin yang cukup lebar. Kuro Coffee ini sebenarnya berangkat dari ownernya yang suka Jepang dan suka coffee shop. Dan mungkin kalau bicara tentang Jepang, agak sedikit berhubungan sama si Ghibli Studio. Jadi kebetulan karena emang suka Jepang dan suka coffee, dibangunlah si coffee shop ini. Mungkin untuk awal-awal kita cuma sementara kafe Jepang aja. Dan mulai pelan-pelan ke sana, baru ada sedikit-sedikit perintilan aksesoris kayak gitu yang tentang Ghibli Studio. Dan semakin ke sini, semakin ke sini dapat sambutan juga dari customer yang lumayan banyak ternyata penyuka Ghibli Studio. Dan ya langsung lah begitu, langsung tanggung aja, langsung penyakin aja kayak gitu. Selain tersedia area makan di dalam dan di luar ruangan, cafe ini juga dominan dengan unsur kayu dan tanaman. Cafe yang buka sejak 2018 ini populer di kalangan anak muda yang suka dengan suasana ala Ghibli. Lucu sih, saya juga kan nonton Ghibli, jadi kayak ngeliat interiornya kayak gemes gitu. Apalagi saya jurusan arsitektur kan, jadi kayak makin suka kalau nugas di sini gitu. Uniknya, setiap akhir pekan pengelola menghadirkan tiga hidangan bertema Jepang yang terinspirasi dari studio Ghibli. Di antaranya, Salsiver Breakfast, Satsukis Bento, dan Ponyos Ramen. Saya tertarik mencoba Satsukis Bento. Hidangan berupa nasi putih, miso soap, sakura danbu, kacang edamame, ikan sisamo, dan tamago. Nah yang unik adalah ikan sisamo yang sekilas mirip ikan asin ini, teksturnya empuk dan lembut. Semua bagian ikan dari kepala sampai ekor bisa dimakan tanpa khawatir durinya tersangkut di kerongkongan. Cafe dengan tema film lainnya berlokasi di daerah pasir Kaliki. Cafe ini terinspirasi dari film-film anime yang memenuhi interiornya, seperti Naruto, Spy X-Kid, dan lain-lain. Suasana khas Jepang yang unik juga terdapat di lantai duanya. Cafe yang buka sejak 2021 ini didesain seperti bagian dalam gerbong MRT. Belum pernah kan makan di gerbong MRT? Lalu yang semakin menambah kuat kesan anime cafe ini adalah para pengunjungnya, yang juga para penggemar anime, dan tampil dengan kostum alias cosplay. Sebetulnya karena kan masih jarang ya, masih jarang di Bandung terutama gitu. Nah kebetulan banyak teman-teman kita disini juga yang suka tentang anime, jadi kita memfasilitasi mereka dan timbulah konsep itu. Konsep cafe anime ini memang sesuai dengan pilihan namanya, yaitu Fuku Akiba yang diambil dari kata Jepang. Fuku berarti berkah, sementara Akiba diambil dari singkatan nama kota Akihabara, yang dikenal sebagai kota cosplay. Hal itulah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri cafe ini. Karena kalau di Fuku Akiba ini kayak benuan se-Jepang gitu, terus makanannya juga enak-enak gitu kan makanannya. Ya dekorasinya menarik sih gitu, kayak anime-anime gitu. Untuk menu yang tersedia, terdapat menu paket anime, seperti paket Kapten Tsubasa atau paket Goku. Namun yang menjadi favorit adalah chicken katsudon, namkotsuramen, dan yakimesi. Hidangan dijual dengan harga mulai 20 ribu hingga 50 ribu rupiah. Menikmati makanan-makanan Jepang yang ada di cafe ini menjadi pengalaman yang unik, karena rasanya jadi lengkap, serasa berada di dalam dunia anime yang menyenangkan. Bagi penggemar anime juga hal-hal yang berbau Jepang atau sekadar mencari cafe dengan suasana yang berbeda, cafe-cafe bertemakan film ini bisa menjadi pilihan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.